oke sahabat petani alpukat ini tadi kita baru panen panen alpukat masih belum banyak ini jenis mentega oke sahabat petani alpukat kita coba lihat seperti apa kira-kira setelah lima hari ya lima hari kita kemarin mulai melakukan pemeraman tanggal 12 Februari 2022 ya Oke kita kebuka hari ini pertanggal 17 Februari ya 2022 berarti pas ini kemarin lumayan tua sih harusnya sudah udah makan ya biasanya kita buat seperti ini ya untuk pisang untuk mangga untuk saw di dalamnya jadi kelihatannya semuanya sih udah seperti apa ya nah ini udah matang semua nih udah semua ya Nah jadi ini mentega ya kenal bukan mentega nah semuanya seperti ini ya dan seperti kemarin kita bilang memang walaupun dia ada pembusukannya dia anak seperti ini dia nih seperti mau busuk nah tapi dia mengering nih Hai yang dia seperti mengering masih ada yang bermanfaat bang weh daun-daun nah semuanya udah matang dan benar-benar matang ini udah bisa dimasukin ke kulkas nih biar tahan lama dia coba Hai coba Hai nah tempat semuanya oke karena warna juga sudah berubah Hai dan menurut kita sih karena memang udah biasa sih kita lakukan seperti ini jadi eh normal saja sih hanya saja memang di sini ini kita tidak menggunakan pemasak kimia ya organik nah coba kita lihat di tangki buah ini nah jadi dia Hai eh tidak busuk ya dan mengering deh ini karena faktor dari daun gamal ya jadi daun gamal ini juga sudah menyerap Hai eh kadar airnya seperti itu ya jadi sebenarnya empat hari juga udah mateng ya ini kita sama jajah lima hari yang lewat satu hari kemarin pernah kita coba untuk pisang juga tujuh hari jadi kondisinya masih bagus tidak ada yang busuk tidak ada eh bercak-bercaknya ya bersih justru kuningnya juga lebih kuning sekali karena untuk pisang oke apa ini Hai biasanya di dalamnya kering ya seperti kering nah nih yang kecil nih nah di ujung-ujungnya kering semua nih oke ambil pisau coba bang nah kita coba ya yang mana Bang pilih bang eh oke ya kita coba lihat ini biasanya memang apanya Hai bijinya di dalam kecil ya kalau untuk mentega madu ini eh mentega ya nah pisau nya terlalu besar nih hahaha nah nah seperti ini dia di dalamnya bijinya nah disini ini sih dagingnya tebal ya Nah ini dagingnya tebal ya Nah ini dia bijinya nanti bisa kita tanam lagi nih temen-temen nah seperti ini dia di dalamnya tabung mau makan di dalam ya hai 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 aku Hai gue nah �p ya seperti ini di dalamnya enak bang enak terasa kali memang nah keluhan anak sukanya pakai gula nih oke berarti untuk ke apa agar lebih tahun lama kita taruh ke kulkas Ayo pindahin ke kulkas kalau aku gini sih enaknya enak sih rasa menteganya terasa cukup kuat ya nah bijinya nanti diproses lagi bang di keringkan nanti baru kita tanam dengan cara yang kemarin ini karena udah kita lihat hasilnya juga dari mentega semua ya berarti ini nanti bukan lokalannya berarti kita mungkin bisa tanam lagi dengan biji langsung nanti ya mungkin dengan penanaman cara baru nanti kita lakukan lagi nanti kedepannya teman-teman juga bisa membuat cara seperti yang kita lakukan biasanya 10 hari paling lama 12 hari dia sudah bertunas ya jadi tidak terlalu lama seperti penanaman alpukat pada umumnya untuk memancing bijinya agar keluar lebih cepat oke jadi ini dia sahabat petani semuanya untuk proses pemeraman alpukat dengan menggunakan daun gamal jadi kondisi di dalam juga bagus ya kondisi biji di dalam ini bagus nah ini kita mau coba coba juga nih yang beda batang ya ini beda batangnya dengan yang lainnya Wah keras kulitnya tapi bijinya kayaknya lebih besar ini ya di dalam ya oh iya dia berbeda nih iya itu ya yang kena ya kalau rasa lebih enak ini lebih manis kalau dari rasa saya justru lebih suka ini ya yang yang kemarin buahnya itu nggak loncengnya ini agak bulat ya ini lebih enak nih kalau menurut saya daripada yang mentega nah kemarin memang penjual bibitnya bilang bahwa dua-duanya sih mentega gitu tapi ini manisnya lebih lebih manis nih terasa di lidah nih lama nih terasa tapi bentuknya sih lebih bagusan ini ya lebih menarik ini nah tapi rasanya kalau menurut saya ya lebih kering ini lebih apa ya bilangnya manisnya lebih manis ini nah daripada ini kalau ini kadar airnya lebih tinggi dibanding dengan ini ya memang karena kondisi di kita di 1300 ya memang kadar airnya agak tinggi ya tapi kalau dibanding dengan dua-dua ini dibedakan dengan yang dua-dua ini ini lebih jauh lebih kering nih yang bulat tapi kalau untuk alpukat biasanya alpukat mentah yang dibeli langsung ke ladang mereka yang ngambilnya biasa sama sih harganya nah biasanya kalau kondisinya mahal ya 6000 per kilo sama saja semua jenis alpukat sama dibuat jadi nggak ada perbedaannya tapi kalau kondisi murah bisa aja 4000 ya per kilonya sama saja tidak jadi diratakan semuanya enggak ada perbedaan harga walaupun mungkin kalau menurut kita secara pribadi harga rasa ini lebih enak lebih gurih gitu tapi kalau udah ada untuk menjual mentahnya sama saja tidak ada perbedaan tergantung beratnya aja sama ukuran besarnya ya kalau ukuran besar seperti ini udah udah masuk kelas lah ya kalau ukuran seperti ini biasanya nggak diambil yang rata-rata diambil nih sebesar ini nih kalau di daerah kita ya yang sering ngambil alpukat mereka sendiri yang manjat mereka sendiri yang ngambil kita hanya nunggu di bawah saja tinggal timbang terima duitnya ya biasanya seperti itu jadi tidak ada ada perbedaan harga oke ya di sini kita hanya tadinya mau informasikan ke teman-teman untuk pemasakan dengan daun gamal ya jadi lebih kering lebih gurih lebih alami seperti itu ya jadi tidak ada menggunakan karbit tidak ada menggunakan pemasak buah dan kita lihat hasilnya baguslah ya teman-teman Nah itu aja yang kita mau sampaikan hari ini baru nanti kita lanjut lagi untuk proses eh pembibitan ya membibitkan biji karena ini udah eh kita lihat hasilnya bagus perlu juga kita rasa untuk dikembangkan jadi ini mungkin sudah bisa nanti langsung kita tanam biji ya mudah-mudahan lebih cepet lebih bagus juga buahnya ya kondisinya produksinya semakin tinggi oke ya itu mungkin ya untuk sahabat semuanya terkait dengan proses pemasakan ataupun pemeraman alpukat yang biasa kita lakukan tanpa pemasakan eh kimia ya tanpa menggunakan dan bahan kimia yang juga dikenal oleh keluarga kita juga mungkin ada beberapa di daerah kita ya selain ini bisa juga digunakan kulit kemiri yang masih hijau ya yang masih hijau itu dipecah-pecah baru dimasak juga seperti ini hasilnya juga sama kalau untuk pisang warnanya justru lebih cerah gitu ya kalau menggunakan eh daun gamal ini dan biasanya sisirannya itu itu tidak tidak mempusuk masih kelihatan hijau gitu jadi itu dia fungsinya ya kalau apalagi untuk konsumsi sendiri kita sarankan jangan menggunakan bahan kimia ya bagusnya gunakanlah organik itu lebih sehat itu lebih nyaman buat kita makan jadi tidak ada risiko ya buat keluarga kita ya demikian juga untuk konsumen ya walaupun bukan keluarga kita ya sebagusnya kita lakukanlah pemasakan dengan cara alami organik jangan menggunakan bahan kimia dengan mencelupkan dulu ataupun melakukan penyemprotan ataupun penyiraman ya itu kurang bagus oke itu aja dia mungkin sahabat semuanya terima kasih salam salam menjua-jua salam menjua-jua Terima kasih telah menonton!